Alhamdulillah Lalu sudah kita pelajari Yaitu tentang modal can Ya modal can Itu terkait dengan modal can Kita membahas ability Kemampuan Seperti contoh Saya dapat mengerjakan PR Berarti bahasa inggrisnya I can do the homework Saya dapat mengerjakan PR Atau saya dapat mengendarai Sebuah sepeda motor I can ride a motorcycle Or she can ride a motorcycle Nah can disini Yang sebelumnya sudah kita bahas Ini adalah modal Modal itu bagian dari auxiliary verb Atau kata kerja bantu Yang fungsinya untuk membantu predikat Dan menimbulkan makna ability Ya menimbulkan makna ability Kemampuan Bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu Ya berarti kita harus menggunakan Atau menyatakannya dengan menggunakan Modal can Ya modal can Itu kita sudah bahas pada pekan lalu Dan sebelumnya Dan hari ini Kita akan membahas modal will Yang pas ya Kita akan membahas modal will Apa itu stat? Modal will Modal will ialah modal yang Yang menunjukkan Yang menunjukkan bahwasannya Kita akan kemauan The willingness Ya menunjukkan kemauan Ya menunjukkan kemauan The willingness Misalnya kita Kita ingin melakukan sesuatu Kita ingin melakukan sesuatu ya Yang sifatnya Akan ya Masih akan Belum terjadi Misalnya I will come to my school Saya akan datang ke Sekolah saya I will come to your house Saya akan datang ke rumahmu Ya I will help you Saya akan membantumu Ya I will help you I will give you I will give you money Ya saya akan Memberikanmu Uang Ya Oke Contoh-contoh lain Banyak ya Seperti Itulah fungsi dari will Ya Seperti itulah fungsi dari will Berbeda dengan can Kalau can tadi Bicara soal ability Kemampuan Sedangkan will Bicara untuk kemauan Atau willingness Oke Nah Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan membahas Modal will Ya Modal will Kita akan memberikan Contoh-contoh lebih lanjut Ya Kita akan memberikan Contoh-contoh lebih lanjut Yang terdapat di Di buku Ya di buku Antum bisa lihat Di layar antum Di screen antum Ya disini Terdapat contoh Ya di halaman 27 Di pdf Ya di pdf Halaman 27 Ini kita akan membahas Contoh-contoh Dari model will Dalam bentuk pertanyaan Maupun Maupun Negatif Dan Positif Nah Coba kita perhatikan Sama-sama ya Ananda Ustaz Arab Untuk fokus Ya silahkan Sediakan alat tulisnya Jika ada sesuatu yang Memang Penting Untuk dicatat Oke 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 let's do it Udin Udin Will you help me to bring this book Udin Will you help me to bring this book Udin Maukah kamu menolong saya Untuk membawakan buku ini Maukah kamu menolong saya Untuk membawa buku ini Sure Tentu Ya Ini bentuk pertanyaannya Nah bentuk pertanyaannya Yang sudah kita bahas Bahwasannya Modal Modal itu diletakkan di depan Will Baru diikuti oleh subjek dan predikat Will you help me to bring this book Akankah kamu menolong saya Maukah kamu menolong saya Untuk membawakan buku ini Oke Untuk membawakan buku ini Oke Sure Tentu Next Dayu You pass by Udin's house Don't you Will you give this note to him Please Of course I will Ya Nah Dayu You pass by Udin's house Kamu melewati Atau melintasi rumahnya Udin Don't you Ya Ya kan Don't you Ya kan Nah Ini namanya question tag Ya question tag Ya Nah ini sudah kita bahas sebelumnya Sudah saya ingatkan Nah Question tag itu perhatikan ya Question tag itu Ya artinya disini Untuk meyakinkan ya Untuk meyakinkan Si pembicara Lawan bicara Nah Misalnya Kalimat pertamanya itu Terdapat kalimat negatif Eh Kalimat positif Lalu question tagnya itu Kalimat Diubah menjadi Negatif Nah Kalau dia kalimat pertamanya itu Kalimat negatif Lalu question tagnya itu Diubah menjadi kalimat positif Nah Kali ini Contohnya Yang pertama Ialah adalah kalimat Kalimat positif Nah You pass by Udin's house Ya Kamu melewati Rumahnya si Udin Don't you Ya kan Artinya tetap sama ya Ya kan Nah Baru misalnya kita balik ya Seandainya Yang pertama itu Kalimat negatif Berarti You do not Atau you don't You don't pass by Udin's house Do you Nah Kamu tidak melewati Atau tidak melintasi rumahnya si Udin Ya kan Do you Ya kan Nah Itu fungsi dari Question tag Oke Tolong diingat ya Ananda Oke Baru selanjutnya Will you give this no to him Please Akankah kamu Maukah kamu Memberikan catatan ini Kepadanya Please Mohon Of course I will Tentu saya Mau Tentu saya Saya mau Nah Ini merupakan contoh Dari will Ya Dalam bentuk pertanyaan Dan jawaban Respond Ya Nah Respondnya cukup singkat saja Juga tidak apa-apa Ya Kalau atau Kalau mau lengkapnya Antum bisa menuliskan Will you give this no to him Please Yes Of course I will Give this no to him Nah Itu yang lengkapnya I will Give this no to him Nah Itu lengkapnya Tetapi kalau misalnya Antum ingin menuliskan I will Saja Sudah cukup Kalau Jadi Kalau kita ingin menolak Ini respon Afirmatif Artinya Yang menerima Jadi kalau misalnya Negatifnya Gimana Will you give this no to him Please Of course Kita bisa Jawab No I will not No I will not Tidak Saya tidak mau Nah Itu untuk menolaknya Tapi karena dia Berbaik hati Makanya dia Menerimanya Oke Baik Next To next page City I have to see The principal now Will you buy me Ice tea Please City I have to see Saya harus Menjumpai Nah See See disini Artinya Menjumpai Saya harus Menjumpai The principal now Kepala sekolah Sekarang Will you buy me Ice tea Please Akankah kamu Membelikan saya Ice tea Ya Es teh Nah Es teh Jadi teh Pakai es Please Mohon Tolong Sure With or without sugar Nah Sure Tentu Dengan Tanpa Tanpa Sugar Gula Ya Pakai Pakai gula Atau enggak Nah Itulah kira-kira Pertanyaan Pakai gula Atau enggak Nah Disini kembali Dia berbentuk Pertanyaan Oke Bentuk pertanyaan Lalu Kedua Eh Keempat Benny Will you close the window Please Benny Will you close the window Please Benny Maukah kamu menutupkan Jendelanya Tolong Certainly Tentu Sir Tentu Sir Tentu pak Nah Will you close the window Please Certainly Will you close the door Please Will you close Sit Eh Will you sit down Please Nah Bisa Oke Next Number five Edo Will you do this for me Please Edo Akankah kamu melakukan ini Untuk saya Tolong Nah Apakah Maukah kamu melakukannya Untuk saya Tolong I'll make I'll make The table I'll make I'll make Table Saya akan Membuat Maksudnya Hidangan Ya Saya akan membuat Hidangan Table Nah I'll Disini I Ada koma atas Baru double L Ini merupakan Singkatan dari I will Ya Ini merupakan Singkatan dari I will Nah Disini juga Boleh disingkat Nah Kalau Antum Menyingkat I will Bisa menuliskannya Seperti I'll Bacanya I'll I'll make The table Edo Will you Do this For Me Please Akankah kamu Melakukannya Untuk saya Tolong I'll make The table Saya akan Membuat Hidangan Nah Baru Edo Menjawab Yes Ma'am I will Ya ma'am Saya mau Nah Ini merupakan Contoh Dari modal Will Yang sudah Kita bahas Sebelumnya Dan Ini Kita bahas Berserta Contoh-contohnya Yang terdapat Di Buku Buku Cetak Oke Baik Anda Kita lanjut Ke Kelatihan Oke Sebelum kita masuk Kelatihan Kita akan Membahas Dulu Pernyataan Pernyataan Yang ada Yang terdapat Di buku Ya Disini ada Lapan Pernyataan Masing-masing Speaker Mengungkap Menyatakan Pernyataannya Mengenai Kemauan Oke Kemauan The willingness By using The modal Will Oke Take a look At this Statement Statement Oke First one Adnan Say My mom Is out Of town Today Ibu saya Keluar kota Hari ini My dad Is also Very busy Ayah saya Juga Sangat Sangat sibuk But He will Come to My school To collect My report Tetapi Tetapi Dia akan Datang Ke Sekolah Saya Untuk Mengambil Rapot Saya Nah Perhatikan Disini My mom Is out Out Of town Today Ibu saya Keluar kota Pada pagi Hari Hari ini My dad Is also Very busy Ayah Saya Juga Sangat Sangat Sibuk But Tapi He will Come to My school To collect My report He will Come to My school Dia akan Datang Oke Dia mau Datang Ke sekolah Untuk Mengambil Rapot Saya Nah Disinilah Fungsi Will Sebenarnya Ya Untuk Menyatakan Kemauan Oke Walaupun Ayahnya Sangat sibuk Tetapi Dia akan Atau Mau Datang Ke sekolah Untuk Mengambil Rapot Anaknya Disinilah Fungsi Dari Will Modal Will Yang Kita Pelajari Oke Nah Coba Lihat Latihan Ya Nah Ternyata Latihan Ya Perhatikan Ya Adnan Disini ada Adnan According to Adnan Menurut Si Adnan Nah Disini Yang berbicara Siapa Adnan Lalu Yang kedua Bicara Siapa Latan Nah Latan According to Latan Nah Berarti Di tugas Kali ini Kita akan Menuruskan Menuliskan Perkataan 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 Si Pembicara Perkataan Si Pembicara Yang terdapat Di halaman Sebelumnya Nah Kebetulan Nomor Satu Ini Sudah Diberikan Contoh Kepada Kita Ya Sudah Diberikan Contoh Kepada Kita Nah Jawabannya Berdasarkan Berdasarkan Perkataan Si Speaker Disini Speaker Ya Pembicara Di atas Nah Ini berkaitan Dengan Apa yang Akan Dilakukannya Nah Coba ya Coba kita Baca Perintahnya Third We will use The guide To write What each Speaker will And will not Do Nah Kita akan Menggunakan Panduan Nah Ini panduannya Kemudian panduan Untuk menulis Apa Yang masing-masing Pembicara Akan Atau Tidak Akan Dilakukan Ya Berarti Kita akan Menuliskan Sesuatu Yang Yang Akan Dilakukan Atau Yang Tidak Akan Dilakukan Si Pembicara Ya Menurut Si Pembicara Perhatikan Nah Berarti Besusi Adnan Ya Apa Katanya Bahwasannya His Father His Father Bapaknya Tidak Bapaknya Akan Datang Ke Sekolah Untuk Mengambil Rapot Nah Berarti Yang disini Sudah Menjadi Orang Kedua Sudah Menjadi Orang Kedua Maka Dari Itu Kita Menggunakan His Ya His Nah Karena Dia Laki-laki Kalau Dia Perempuan Her Ya Kepemilikan Ya Posesif Posesif Adjective Ya Ini Sudah Kita Pelajari Di Kelas 7 Ataupun Di SD Juga Kita Pelajari Jadi Bagi Antum Yang Mungkin Lupa Ya Bisa Coba Buka Buku-bukunya Sebelumnya Ya Atau Coba Lihat Di Di Referensi Lain Ya Mengenai Dengan Posesif Adjective Ya Tergantung Dengan Kalimat Yang Terdapat Di Panduan Ini Oke Kita Bahas Yang kedua Ya Kita Bahas Yang kedua Lathan Says My Aunt Is Often Angry With My Cousins Cousin Lucy She Makes A Mess But She Will Not Do The Cleaning She Will Not Even Clean Her Own Room Bibi Saya Sering Sering Marah Dengan Sepupu Saya Lucy Ya Bibi Saya Sering Marah Dengan Sepupu Saya Lucy She Makes A Mess But She Will Not Do The Cleaning Dia Membuat Sesuatu Berantakan Ya Mess Itu Berantakan Ya But She Will Not Do The Cleaning Tetapi Dia Tidak Mau Melakukan Melakukan Pembersihan Ya Atau Melakukan Bersih Bersih She Will Not Even Clean Her Own Room Dia Bahkan Tidak Dia Bahkan Tidak Membersihkan Dia Bahkan Tidak Mau Membersihkan Ruangannya Sendiri Dia Sudah Membuat Sesuatu Berantakan Berserakan Tetapi Dia Tidak Mau Membersihkannya Bahkan Dia Tidak Mau Membersihkannya Membersihkan Ruangannya Sendiri Sesuatu Yang Kacau Sesuatu Yang Kacau Nah Mengadar Itu Kita Lihat Nomor Dua According To Leather Dia Menyatakan Lucy Bahwasannya Nah Kebetulan Lucy Di Diketahui Namanya Dia Menjadi Orang Ketiga Berarti Kita Cukup Menuliskan Namanya Saja Yang Nomor Satu Sudah Sesuatu Kemauan Tadi Kemauan Atau Tidak Kemauan Menurut Penulis Tadi Sudah Dituliskan Satu Nah Lalu Selanjutnya Ada Satu Yang Kosong Yang Yang Pertama Sesuai Dengan Panduan Si Latan Yang Di Atas Tadi Ya Berarti Lucy Will Not Do The Cleaning Lucy Will Not Do The Cleaning Benar Tidak Nah Lucy Will Not Do The Cleaning Lucy Tidak Mau Membersihkan Ya Membersihkan Baru Yang Kedua Apa Ya Baru Lucy Will Not Even Clean Ya Lucy Will Not Even Clean Her Own Room Ya Dia Bahkan Tidak Mau Membersihkan Ruangannya Sendiri Ya Berarti Disini Kita Tuliskan Lucy Will Not Lucy Will Not Apa Tadi Lucy Will Not Even Ya Lucy Will Not Even Clean Her Own Room Bahkan Dia Tidak Mau Membersihkan Ruangannya Sendiri Nah Itu Contoh Nomor Dua Lalu Kita Kerjakan Yang Nomor Tiga Ini Masih Sama Sama Kita Kerjakan Kita Bahas Sama Sama Nah Next Number Three According To Gunawan What is Gunawan Saying Gunawan Says My Uncle Paints His Hound House Paman Saya Mengecat Rumah Sendiri When He Has Time He Will Paint Our House To Ketika Dia Memiliki Waktu Dia Akan Atau Dia Mau Mengecat Rumah Kami Juga Nah Berarti Willingness Mana Ya Willingness Sudah Jelas He Will Paint Our House To Nah He Will Paint Our House To Nah Siapa He Siapa He Berarti Gunawan Uncle Berarti Kalau Kita Menjadikan Posisi Adjective His Uncle Nah His Uncle Will Paint Our House To His Uncle Will Paint Our House To Kita Tulis Disini According To Gunawan His Uncle Will Paint His House To Ya Atau When His Uncle Has Time He Will Paint Our House To Ketika Ketika Pamannya Memiliki Waktu Dia Akan Mengecat Rumah Kami Juga Dia Akan Mengecat Rumah Kamu Juga Oke Mengecat Oke Nah Next Number Four According To Dia According To Dia Nah Ini Ustaz Akan Membahas Sampai Nomor Empat Saja Sisanya Antum Latihan Di Rumah Oke Number Four Dia Says My Brother Loves Sport Abang Saya Menyukai Olahraga He Thinks That Exercise Is The Best Way To Be Healthy Dia Berpikir Bahwa Latihan Adalah Cara Yang Paling Terbaik Untuk Menjadi Sehat For His Health Untuk Kesehatannya He Will Walk Two Kilometers To His Office Everyday Untuk Kesehatannya Dia Akan Berjalan Sepanjang Dua Kilometer Ke Kantor Setiap Hari Nah Apa Willingness Berarti Dia Akan Berjalan Dua Kilometer Ke Kantor Setiap Hari Nah Ini Willingness Ini Willingness Willingness Nah Berarti Kita Tuliskan Di Bawah Oke Kita Tuliskan Di Bawah According To Dia His Brother His Brother Will Will Walk Two Kilometers Two Kilometers To His Office Berarti Kita Ulangi ya Mana His Brother Will Walk Two Kilometers To His Office Everyday Nah Itu adalah Jawaban Dari According To Dia Nah Lima Enam Tujuh Dan Belapan Antum Coba Coba Latihan Di Rumah Coba Latihan Di Rumah Membuat Membuatnya Di Rumah Tapi Ingat Ini Hanya Sebagai Latihan Saja Tidak Perlu Dikumpulkan Ke Ustadz Antum Kerjakan Di Rumah Supaya Apa Menati Antum Dan Memudahkan Antum Nantinya Untuk Menjawab Soal-soal PTS Kita Akan Menghadapi Middle Examination Ujian Pertengahan Semester Penilaian Tengah Semester Kurang Lebih Dua Pekan Lagi Jadi Sekalian Melatihan Antum Untuk Menjawab Soal-soal Yang Ustadz Berikan Nanti Sekian Dari Ustadz Ini Saja Yang Bisa Ustadz Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Lebih Dan Kurang Ustadz Minta Maaf Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh